kenapa simpang siur terdapat informasi dari masyarakat dan warga bahwa disini ada sosok manusia yang dilakukan ritual yang dimana dengan gak tau siluman ular atau apa gimana saya kurang tau informasinya masih simpang siur Assalamualaikum saya mendapatkan informasi yang nyeleng disini buktinya sekarang istri sampein bersih sih itu istri saya mau gimana berarti informasi yang saya dapat dari bantai itu benar kamu yang acara wujud perempuan kamu yang mempunyai tahu kamu itu madu Rukiya Giyo ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga dan juga madu Rukiya Giyo ini sudah didoakan oleh pala ulama dan habaib dan dibacakan burdah maulid rotib alhadad serta didoakan ribuan jamaah yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan hasilnya juga sangat banyak yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenung, guna-guna, santet dan untuk penyakit medis seperti struk, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis Imam Bukhari Muslim jika ingin memesan madu Rukiya Giyo hubungi nomor admin 0813-332-2776 dan hasil dari penjualan madu Rukiya Giyo ini juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Torikul Jannah dan pondok pesantren bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid Torikul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123-052-7225 Bank BRI 0516-0103-2763-504 Bank Mandiri 144-0575-71111 atas nama Muhidrisul Marbawi Yayasan Gus Idris Al-Marbawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat umidifa ofisial dimanapun berada Alhamdulillahi robbil alamin puji syukur kehadiran Allah SWT kita masih diberi kesehatan rohani dan jasmani kita sabar malam ini ada sesuatu yang sangat unik yang harus kita tahu terusuri dan harus terbukti kenapa simpang siur terdapat informasi dari masyarakat dan warga bahwa disini ada sosok manusia yang sangat jahil 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 ya itu melakukan ritual yang dimana dengan tidak tahu siluman ular atau apa-apa gimana saya kurang tahu informasinya masih simpang siur sahabat berarti sahabat-sahabat ilmu sudah tidak asing lagi ya dengan informasi-informasinya seperti ini walaupun saya perempuan saya tidak tinggal diam di rumah tapi satu sarannya kalau perempuan keluar dari rumah itu harus izin pada suami kalau itu sudah menikah apabila suamimu tidak mengizinkan keluar dari rumah maka jangan pernah melanggarkan kaki takutnya apa tiba-tiba kamu ada kecelakaan meninggal di tengah jalan suamimu belum riduk suamimu belum memaafkan maka neraka jahat namalah tempat jadi sebagai seorang perempuan itu memang tempatnya itu terbatas kalau sudah punya suami tidak ada riduk tidak ada izin dari suami jangan pernah melangkahkan kakimu walaupun andai kata itu orang tuamu sendiri pun meninggal dunia tanpa suamimu mengizinkan keluar dari rumah jangan pernah melangkahkan kakimu dari rumahmu kenapa itu tadi takutnya pas di tengah jalan kamu dalam keadaan kecelakaan meninggal wafat seketika belum sempat minta maaf kepada suamimu dan riduk suamimu belum ada padamu maka neraka jahat namun tepat itulah perempuan itu ada batasan-batasan yang mana kita tidak bisa melanggar karena itu adalah ajaran dari agama itu intinya kita tidak bisa mengatur Allah ini udah perintah dari Allah maka kita harus menjalankan nah untuk sekarang ini kita tidak mau panjang lebar umi sendiri tidak mau panjang lebar pada intinya kita langsung pada titik permasalahannya dimana saya harus langsung bertemu sama yang bersangkutan apakah bisa bertemu belum tahu maka dari itu ikuti ini yuk langsung saja fikir biar tidak lama-lama ini gempar disini sekarang gempar banyak masuk media masuk kulit oleh ini ya saya tidak mau lanjutkan gelap-gelap berdoa tapi gak tahu berdoa apa itu kita membaca mengucapkan salam dijawab tidak dijawab kita tetap harus mengucapkan salam karena salam itu wajib menjawab sunnah menjawab salam itu adalah sunnah assalamualaikum assalamualaikum siapa ada maksud apa ada maksud apa ada maksud saya ini yang ada orang bertanggung orang bertanggung tamu itu adalah raja dan setiap tamu itu membawa keberkahan makanya saya bertanggung saya yang mengucapkan salam gak dijawab bumi gak dijawab namanya orang bertanggung setidaknya tamu itu dipersilakan dulu dong baru kita ngobrol dipersilakan aja belum saya tidak mengenal anda ada maksud apa anda ya saya perkenalkan sayang mbak Allah datang ke sini untuk nyatnya bertanggung boleh masuk ayo ayo kami masuk boleh 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 siapa ya ya sama gak perlu tahu itu kenapa itu wajah samaan ada apa aku cuma nanya kenapa itu wajah samaan mbak tidak apa apa berarti informasi itu benar tidak jelaskan apa maksud anda saya cuma bertanggung jangan berpilih sebenarnya saya itu bertanggung itu tadi mau meminta minum itu karena saya haus perjalanan jauh tapi kok terang 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 saya sakit sakit kok sampai seperti itu seperti sisi ular katanya bertamu katanya bertamu kenapa kok sampai istri saya ditanya-tanya jadi kok ini istri sampai iyan iya dengerasa terang umi baunya bau ular umi kalau macam-macam luar aja luar aja kemana kemana selesai saya kan minta minum tadi aduh tamang rekop disini tamang mis disini gak jelas datangnya mau ngapain kenapa ini pakai keperangan merah ya enggak kenapa mau kayak sama-sama tutupi saya hanya sakit dan seharusnya anda juga tidak perlu itu campur urusan kami jadi sota jadi sota ini saya ini saya enggak sopan masih nanti kalau saya tidak sopan ini saya pecahkan jangan kasar kita cuma butuh kejelasan katanya mau minta minum nanti saya kasih minum tanya-pertanya tipe-tipe kayak gini saya minta minum aja kalau gitu minta minum saya menerima kamu kayak gini selalu bertele-tele gitu loh penting ini kenapa ditutupin kamu jangan tanya macam-macam ya saya enggak macam-macam mas enggak gini saya kan bertemu baik-baik minta minum enggak dikasih ada apa-apa cuman setelah masuk ke sini saya jadi penasaran kok maaf-maaf ya kok mukanya bersisi gitu mbak udah tanya-tanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya terus merekam merekam kayak gini ini urusnya buat apa ini merekam saya sendiri ini rumah saya tapi ini rumah saya ini hak saya dari awal sama saya saya untuk dokumentasi takutnya pas terjadi sesuatu sama saya kan ada paling enggak ada rekamannya boleh kan ini rumah saya gak saya ini jangan dokumentasi di rumah saya kayak gini ini istrinya kenapa dulu jangan macam-macam kamu ya apa-apa ini istrinya sama ini jangan jangan kamu jangan tanya-tanya kayak gini kamu ya paling enggak kasih kesempatan istrinya ngomong yang bener masalahnya saya mendapatkan informasi yang nyelonan disini buktinya mana buktinya sekarang istri sambian bersisi terserah saya terserah istri saya mau gimana berarti informasi yang saya dapat dari warga itu benar dong coba aja anda bawa kesini buktinya kalau ada bukti yang jelas kita harus menjawab kalau kayak gini kata bukti ya sambian aja belum tahu permasalahannya apa minta bukti tiba-tiba ya kan saya cuma mau ngomong dapat informasi dari orang kampung cuma orang kampung aja itu seorang kampung itu kalau memang ada apa-apa bisa dong wajahnya dong ayo jangan takut ini sahabat masa di wajahnya itu rupa sisi Anda datang ke sini menuduh warga kami tanpa bukti oh saya tidak menuduh cuma bertanya ya kalau mau menjawab nggak mau menjawab ya saya paksa untuk menjawab hak apa Anda memaksa saya hak saya itu karena saya mendapatkan laporan dari warga sehingga mau nggak mau saya harus membawa informasi antara benar dan tidak kepada warga ya warganya tidak panik apa urusan Anda sama urusan saya sebagai manusia itu ya toleransi Anda siapa saya maaf ya tidak salah seharusnya kan Anda ikut campur urusan keluarga kami apapun yang dikatakan orang aku rasa itu tidak perlu dirauhkan dan apapun yang terjadi dengan keluarga kami itu sudah menjadi urusan keluarga kami gimana kita menurut pakata dia apa kita mengikut masyarakat kita gali terus informasi ini saya tak mikir dulu di depan kamu jangan sampai dimatikan kamera kamu aku bilangin ya wah aku bilangin ini sama kamu ini ya untung dia itu wanita kalau bukan dia wanita itu tenang tenang sifatnya sifatnya sama kayak gini berarti sama naniaya ini itu tidak benar bukan urusan kamu memang bukan urusan saya tapi ini loh kenapa ini jelasin dulu mas ayo jelasin dulu mas kenapa mbak aku ada tutup wajahnya itu kenapa saya itu sakit saya itu kentar kena virus kamu mau terkelak virus saya gak takutnya sama dianiaya sama suami sama yang ini loh suami saya itu baik loh benar yang benar dia itu sayang kok sama saya tapi kok bau ular ini ayo mana dia bau ular gak ada bau-bau ular itu ayo jangan tanya-tanya nangangnya ya udahlah kamu itu kesini itu gak jelas tanya-tanya urusan pribadi saya kamu itu dari mana urusan usulnya begini mas ini apa sesuai fakta aja sekarang tuh mbak jangan ditutup mbak saya gak suka gini-gini kamu lama-lama banyak omongin gini sih kamu mintanya apa ha mintanya apa kamu ini saya gak minta apa-apa mas sama cuma itu loh istrinya saman itu loh kenapa gak samanannya ayah benar enggak saya itu sakit saya itu terkena virus kata dokter tuh hanya virus masa kata dokter virus iya jangan deket-deket sama istri saya atau atau udah sopan loh lah ini atau main dukun saya main sekarang kata siapa saya main dukun apa buktinya kalau saya main dukun lah itu coba saman buka Awe sekarang gimana saman buka dulu ayo untuk apa ya untuk pembuktian kalau memang saman gak bermain dukun sekarang kamu ini dari mana kamu ini saman gak perlu tahu mas kamu juga gak perlu tahu ini hak saya ini rumah saya ini keluarga saya apa usaha anda ke rumah saya tuh yang penting kan saya gak terlihat aneh sekarang yang terlihat aneh tuh tuh istrinya saman kalau mau pembuktian sekarang buka dulu mbak coba kenapa harus saya buka kamu itu siapa kamu siapa kamu itu aneh kamu itu tamu kesini tiba-tiba nanya-nanya yang gak jelas betul misalnya warga saya kamu itu gak tahu aku ini gak tahu kamu itu siapa iya gitu loh datang-dantang tanya-tanya kayak gini yang intinya sama gak gak jelas gitu loh nyuruh-nyuruh aduh sekarang gak jelas kamu itu sekarang gini sekarang gini ketimbang memang gak jelas ya memang gak jelas tapi yang paling gak jelas ini loh tuh kita tutupin harusnya kan kalau orang bertamu ditemuin mas ditemuin gak boleh ini sudah saya temuin sudah saja baik-baik tapi kamu tuh nelotos kayak gini aja kayaknya membahayakan disini lama-lama ayo kita pulang aja orang yang gak welcome eh jangan sana dulu saya masih mau datang lagi ke sini pergi-pergi kamu itu kamu itu baru datang udah menyebabnya bagi nah itu masih nyala berarti bener informasi dari saya bawa sepeda ternyata bener informasi dari orang kapal itu walaupun belum benar-benar dia melakukan ritual dengan sereman dengan polar tujuannya misinya apa kita belum tahu tapi bukan berarti kita harus tinggal diam di sini saya akan pulang untuk memberitahukan pada Gus Idris yang dimana biarkan mereka sendiri yang tidak betul saya ikuti terus channel Umi Lipa Official share dan like sebanyak-banyaknya apabila Umi ada kesalahan jangan pernah sungkan untuk terus memberikan tahu dimana kesalahan mungkin saya terlalu kasar untuk mendatangi mereka para dukun mungkin Umi terlalu kasar untuk menegur orang-orang yang menganut aliran sesat ingatkan Umi ya Umi akan selalu mendengarkan peringatan-peringatan nasihat dari sahabat-sahabat Udu karena tanpa kalian Umi bukan siapa-siapa baik begitu sahabat jangan lupa datang di tanggal 30 acaranya Habib Zaidan bin Yahya di pondok pesantren Torikul Jana yang mana dibawah asuhan oleh Gus Idris Almar Bawi dan juga mungkin ada campur tangan Umi di pas sendiri disitu datang yang ingin bertemu dengan Umi ataupun di tanggal 30 Desember dalam rangka miliknya di keras saya yang pertama yaitu Haidar Almar Bawi Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum